Musik Dengan ikut komunitas sepeda, pertama pasti kesehatan. Kedua itu pertemanan, relationship dengan banyak orang. Ketiga juga yang pasti kita networking ya dengan kenal banyak orang yang berbeda-beda. Itu sih manfaatnya. Musik Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Nah viewers, sekarang saya sudah sampai di tempat titik kumpul kita. Nah di belakang ini adalah komunitas sepeda saya namanya Brompton Owners Airport. Nah sekarang saya mau ngenalin sama salah satu pengurus bos. Sebentar ya. Ado! Maado! Nah ini namanya Om Ado. Hoi, halo. Oh iya, hari ini kita mau goes-goes cari sarapan. Memang ini adalah aktivitas goesnya komunitas kita. Komunitas kita itu ya bos, kita setiap Sabtu dan Minggu itu kita selalu goes bareng-bareng bersama teman-teman. Kita cari sarapan, kita cari lehat. Pokoknya kita selalu kompak dan lihat. Nah viewers, walaupun kita bersepeda, walaupun jaga jarak tapi tetep ya harus menggunakan masker untuk bergoes. Ayo, siap. Let's go. Yuk kita mau start yuk. Kita mau start yuk. Kita berdoa dulu sesuai dengan anak-anak padahal masing-masing. Semoga dari start sampai finish sampai ke sini bisa selama tanpa ada masalah ataupun kesibat di jalanan. Amin, amin. Berdoa mulai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Jangan lupakan masker karena kita lagi pandemi dengan 3M protokol kesehatan Menjaga jarak, memakai masker Kemudian juga kita selalu menjaga kesehatan kita Itu aja yang penting kalau misalnya lagi mau sepedahan Stay healthy, stay safe Thank you Sekarang saya ingin perkenalkan Bromton punya saya Ini sebenarnya awalnya adalah Flame Lequeur M6R Tapi ini sudah ada beberapa part yang saya upgrade Misalnya pertama ini ada rimsnya Ini rimsnya saya ganti sama Joseph Kusak And then sama paket sama ininya juga Easy wheel juga saya kasih Joseph Kusak Dan headset juga menggunakan Joseph Kusak Keunggulannya Joseph Kusak kan sebenarnya awalnya khusus buat balap Dengan pakai ini terutama kelebihannya adalah di hubnya Hubnya ini bisa bikin sepeda lebih loncer Terus yang kedua ini chainringnya saya ganti Ini chainringnya awalnya adalah 50T Ini saya ganti jadi 54T Diganti lebih besar Ya fungsinya biar pada saat goes kalau pengen kecepatannya lebih tinggi ini bisa lebih cepat Terus yang berikutnya ini ada coknya ya Coknya ini bauan Bromton adalah 13-16 Nah untuk sepeda saya ini saya upgrade jadi 12 dan 18 Nah diganti 12 itu fungsinya untuk kalau misalnya kita pengen jalan di jalan datar dengan speed Nah ini bisa lebih membantu sepeda kita untuk bisa lebih cepat Nah saya ganti 18 yang sebelumnya 16 ini fungsinya kalau kita jalan tanjakan ini bisa buat sepeda lebih ringan Coknya 18 Makin besar cok yang diganti misalnya ke 20 itu pada saat tanjakan itu bisa lebih ringan sepedanya Nah aksesori sih gak banyak ya saya pakai ya paling saya hanya pakai tas ini aja Ya fungsinya buat bawa air, bawa bidon, bawa dompet sama bawa handphone dan lain sebagainya Terus kalau kita bicara perawatan sepeda Sebenarnya simpel sih perawatannya Pertama kalau misalnya kita pengen cuci Pastikan pada saat selesai dicuci bagian-bagian tertentu harus dikeringkan Terutama di bagian internal gearnya Setelah dicuci harus disemprot angin Biar-biar kering jangan sampai basah Terus sama di bagian ini juga Di bagian bottom bracket Ini juga baiknya juga dikeringkan Juga bagian depannya Kenapa? Karena pada saat masuk air Nanti itu bisa jadi sepeda itu kurang enak Dan ada bunyi-bunyi juga gitu Jadi pastikan setelah dicuci dikeringkan Ya mungkin itu aja sih dari saya Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah viewers, itulah keseruan yang dilakukan komunitas Brompton Serpong kali ini Sehat dan fun menjadi hal yang harus disyukuri saat ini Nah viewers, ini adalah akhir dari keseruan kita hari ini Sampai ketemu lagi di goes-goes berikutnya Bersama dengan Brompton, Owner, Serpong dan sekitarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!